BMKG memprediksi suhu udara akan memanas akibat El Nino di bulan Juli hingga September nanti. Anda pemirsa perlu menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari gangguan kesehatan. Hidup di negara beriklim tropis membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan suhu udara panas. Namun jika membiarkan suhu tubuh terus meningkat, dapat menyebabkan berbagai resiko gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi hingga heat stroke. Seperti hal yang disampaikan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan tentang himbawan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas seluruh ruangan saat cuaca panas menyerang, masyarakat diharapkan bampu mempunyai kesadaran akan pentingnya penjagaan agar terhindar dari dampak cuaca panas ekstrim. Di tahap awal, panas ekstrim itu dengan peningkatan suhu yang cukup signifikan, badan kita itu masih bisa adaptasi. Tapi pada satu titik, sebagian orang akan mulai merasakan agak pusing, mual, muntah, kakit kepala. Kalau kondisi ini dibiarkan, dia bisa berlanjut lagi ke gangguan yang lebih serius. Misal, muscle cramp, ada sebagian yang sampai halusinasi, hal-hal ini yang kita tidak ingin terjadi ke masyarakat. Sehingga kita harapkan, pertama, jangan sampai kita dehidrasi. Kedua, pakaiannya disesuaikan. Gunakan pakaian yang tidak menyimpan keringat. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein dan gula. Keempat, tambahkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, biayain kompres. Kalau misalnya lagi di rumah atau kalau lagi di perjalanan, bawa cluster kompres. Suhu di Indonesia mencapai 38,6 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan ada tiga kabupaten atau kota dengan suhu tirpanas se-Indonesia. Di antaranya adalah Kota Semarang, Jawa Tengah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Suhu panas ini terjadi karena adanya fenomena El Nino. Pemanasan suhu muka laut atau disebut dengan SML meningkatkan potensi pertumbuhan awan di samudera Pasifik. Sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Fenomena El Nino ini juga mengakibatkan kondisi kekeringan secara menyeluruh di Indonesia. El Nino merupakan fenomena iklim yang dapat menyebabkan kemarau panjang dan cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. BMKG memprediksi Indonesia akan melalui El Nino pada 31 Oktober. Cuaca ekstrim dikarenakan panas teriknya matahari membuat kekeringan terjadi. Dari mulai permukaan tanah yang menjadi kering hingga debit air yang berkurang. Hal ini membuat sebagian orang mengeluh karena panas matahari menyebabkan kekeringan. Kondisi ini disebabkan karena suhu udara yang meningkat. Cuaca seperti ini terjadi di negara yang memiliki iklim tropis, salah satunya negeri kita, Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oleh karena itu, penting untuk kita tetap menjaga kesehatan dari cuaca yang cukup panas ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi dampak negatifnya termasuk menjaga kulit kita maka kita perlu mencegah kulit kusam akibat dampak sinar UV dengan mengoleskan sunscreen dan mengenakan pakaian yang longgar dan berwarna cerah minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi tubuh dan hindari banyak aktivitas di luar ruangan pada siang hari jika memungkinkan secarapress dan kulit kesehatan Teluk H tucked like garam sebagi dan kemudian ada perut penggemur yang berdik dan terima kasih telah menanyakan taking mulai dan tulisangan jestem selamat menikmati meskipun fenomena ini sering dikaitkan dengan bencana alam menyatakan kita tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam dan betapa kita sangat bergantung pada alam maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati